oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya kali ini saya akan sering lagi yaitu tentang cara mengatasi error driver windows 10 ataupun error driver pada laptop windows 11 ya sama saja cara ini bagus, mudah, dan sangat gampang oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah driver error yaitu VCI VCI data signal processing controller ini bertanda seru sebenarnya banyak yang bertanda seru cuma kita fokus ke VCI signal processing controller ya oke teman-teman disini seperti biasa ya kita konekkan internetnya terlebih dahulu lalu untuk apa kita mengaktifkan internet mas untuk download aplikasi 3D chip ya untuk apa aplikasi 3D chip mas untuk download driver biar apa, biar kita download drivernya cocok teman-teman ya dengan laptop yang kita pakai nah setelah buka browser silahkan ketik saja 3D chip ya teman-teman buka saja website 3D chipnya disini teman-teman wajib download 3D chip yang versi terbaru silahkan di klik saja kalau ada iklan silahkan di close dulu iklannya teman-teman biasanya sebagian ada iklannya klik here to download versi terbaru ya oke dianggap proses downloadnya kita anggap selesai saja videonya kita percepat teman-teman agar tidak menguras waktu juga ya ini ukurannya cuma beberapa MB saja teman-teman nah ketika sudah ya teman-teman tinggal open file saja nanti tampilan awal aplikasi 3D chipnya itu seperti ini disini sudah terbaca ya sudah terbaca merek laptop kita dan tipe laptop kita nah untuk cara menghilangkan error driver PCI signal processing controller itu yang perlu teman-teman download yaitu di bagian motherboard ya disini hanya perlu satu driver untuk mengatasi error masalah driver PCI tersebut teman-teman nah disini kita buka device managernya dulu ya nah ini juga sebenarnya one kernel device bisa kita atasi cuma kita berfokus ke PCI control signal teman-teman untuk cara downloadnya silahkan di klik disini lalu kita diarahkan ke link download drivernya ya silahkan klik saja tulisan yang berwarna biru ya kalau ada iklan seperti ini di close saja iklannya maka proses downloadnya langsung seperti ini ditunggu beberapa saat ukurannya cukup kecil teman-teman ya nggak terlalu besar karena emang internet punya saya nyalamot jadi lama kita percepat aja videonya ketika sudah terdownload ya maka langsung open file saja kita langsung install ya nah untuk microsoft addgainnya kita close boleh nah kita sambil buka device manager sambil install driver nanti kalau misal pun cocok yang error tanda serunya akan hilang teman-teman kayak gitu ya ditunggu beberapa saat ya nah seperti ini teman-teman ya hanya tersisa error 2 nah kalau error 2 ini bisa diatasi dengan cara ini ataupun cara lain kayak gitu kenapa gak sekalian semuanya masih beda pembahasan ya teman-teman ya soalnya judulnya itu cara mengatasi masalah PCI signal processing controller teman-teman oke lah teman-teman video recehnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati